Halo Sobatrium, disini Andri, dan kita kembali lagi. Nah Sobatrium, jadi disini, di video kita kali ini, bingung nih mau ngapain ya? Bahasa apa kita? Sebenernya hari ini nungguin Yuni, cuman gak tau Yuni kemana nih, katanya mau syuting. Mana deh, nanti kita tunggu dulu. Kandre. Ah, kemana aja? Aku bingung deh. Bingung kenapa dateng-dateng bingung. Salam dulu sama Sobatrium. Hai Sobatrium semua. Kenapa telat? Ini. Aku tuh mau jalan-jalan, terus bingung pake topi yang mana. Kenapa bingung? Bingung, gimana dong? Kamu harus beli topi baru ya? Iya, aku beli dua. Tuh, beli dua. Kamu itu, kalau mau beli topi harusnya dipikir dulu, kebutuhannya buat apa, keperluannya buat apa, perginya kemana. Kalau mau pergi, jadi enggak. Bingung. Kan lagi promo, di marketer, jadi aku cekot-cekot aja. Oke, jadi gini Sobatrium. Ada tips-tips dasar kenapa kita perlu topi dan bagaimana kita memilih topi. Nah, kayak Yuni ini, dia bingung mau pake topi yang mana, mobil yang mana. Tapi pake yang ini bagus kok. Emang kamu mau perginya kemana? Jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan aja. Jalut. Jalut. Oke, jadi gini. Mau dikasih tau enggak? Apa topi, Pak? Kalau kita traveling, kalau kita berpergian, apalagi ke tempat terbuka, kita butuh yang namanya topi. Nah, topi ini ada banyak jenisnya. Ada topi yang kayak gini, ini topi kupluk atau biasa disebut Benny. Ada juga ini topi yang biasa, bisa disebut topi baseball atau topi yang biasanya. Nah, yang Yuni pegang ini, ini juga termasuk topi yang namanya topi rimba. Atau orang biasa sebutnya topi pancing juga bisa. Biasanya dipake untuk mancing atau juga untuk kegiatan di alam. Nah, kalau kita berpergian ke luar, kita butuh topi yang mana sih? Nah, jadi tips yang pertama adalah cara kita memilih topi. Kita mau pergi ke mana? Kalau kita mau pergi ke daerah luar atau daerah outdoor atau mungkin ke gunung, pantai, kita lebih disarankan untuk pakai topi, sebenarnya topi-topi yang lebar seperti ini atau topi rimba. Karena apa? Topi ini bisa menangkau sinar-sinar UV atau sinar matahari yang akan jatuh ke sekeliling wajah kita. Jadi bisa ke leher atau ke muka atau bisa menghalangi mata juga. Biar nggak hitam ya? Biar nggak hitam, bisa. Karena kan sinar matahari kalau kita terkena paparan langsung itu bisa jadi bahaya juga untuk ke kulit ya kan? Apalagi untuk cewek-cewek nih. Tapi ini skincare-nya mahal. Bedaknya mahal, lipsticknya mahal. Nggak mau kan? Nanti kena matahari secara langsung. Selain kita pakai sunblock, kita juga bisa pakai topi. Nah, untuk... Jadi kita pakai sunblock sama topi ini gitu? Ya, tetap. Topi itu wajib. Banyak juga nih yang nanya, Kak. Tapi aku pakai kerudung, kan udah pakai kerudung. Emang jasak pakai topi? Oh, sekarang banyak kok berempuan-berempuan yang pakai topi juga. Apalagi untuk berkegiatan di alam. Contohnya kalau misalnya kita ke gunung, kenapa kita wajib menggunakan topi? Yang pertama, untuk menghindari ranting-ranting. Itu kalau kita ke hutan atau ke gunung yang vegetasinya lebat, itu banyak dahan-dahan pohon yang rendah. Atau ranting-ranting pohon itu yang terbilang rendah. Jadi untuk meminimalisir, kita tersangkut kepala kita atau rambut kita tersangkut ranting. Atau kalau kita terkena benturan pun, jadi ada penghalangnya dulu. Nggak langsung ke kepala. Kan banyak tuh ranting-ranting yang durinya tajam. Terus juga daun-daun yang mungkin daun gatel atau segala macam. Itu bisa untuk kita menghalang itu. Kalau daun yang jatuh, ini nggak kena langsung kepala gitu ya? Iya, mending kalau daun. Kalau ranting, sakit juga. Dan juga kalau misalnya kita ke pantai, kita juga kenapa harus topi? Karena di pantai itu biasanya kan cahayanya lebih terik ya. Nah, itu bisa berbahaya juga kita butuh topi. Nah, topi itu manfaatnya banyak. Menghalang senarifi atau senar matahari. Bisa juga untuk menghalangi cahaya langsung ke mata. Bisa juga untuk style fashion. Nah, dari style fashion ini bisa kita lihat. Kalau misalnya kita, rambut kepala kita ini jarang-jarang atau maaf mengalami kebotakan. Bisa kita tutup pakai topi. Iya kan? Iya. Untuk style bisa. Iya kan? Untuk rambut ini nggak kena sinar matahari langsung. Kan biasanya rambut bisa cepat kering. Atau cepat berketombe karena kulit kepalanya kering. Itu bisa diakali dengan menggunakan topi. Nah, kalau misalnya Yuni ini mau perginya keliling kota, boleh pakai topi ini aja boleh. Tapi kalau misalnya kita mau ke pantai atau gunung, lebih disarankan menggunakan topi rimba atau topi-topi lain yang mempunyai lingkaran lebar di sekelilingnya. Atau ada juga topi yang disininya ada kain lagi. Itu bisa untuk menutupi leher belakang. Nah, kalau topi-topi yang kayak Yuni pakai ini kan biasanya di depan aja nih. Menghalangi di depan. Belakang, kalau misalnya kita yang terbuka itu atau laki-laki kan biasanya terbuka. Itu bisa dipakai topi-topi yang agak lebar. Jadi leher belakangnya itu tertutup. Gitu. Itu sih tips-tipsnya. Banyak lah untuk jenis-jenis topi. Jadi, untuk Sobat Riong nih, penting banget. Untuk kita memakai topi kalau berkegiatan di luar. Jadi topi jangan dianggap halus pele. Ah, malus lah pakai topi nanti rambutnya rusak, udah pakai pomet atau apa. Ya, itu dibebasin untuk Sobat Riong. Untuk ini juga bebas kalau mau pakai. Cuma kalau misalnya menggunakan topi akan lebih baik gitu. Jadi, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Sudah cukup sih, Kak Andre. Ya, aku udah ngerti. Udah ngerti cara penggunaan topi ya. Nah, jadi buat Sobat Riong, topi itu salah satu pakaian yang penting di kita. Walaupun kita udah pakai sunblock, pakai baju panjang. Nah, itu kepala kita belum ada yang menutupi. Atau bisa juga selain topi kita bawa payung. Cuma kan kalau kita bawa payung kemana-mana ribet ya? Iya, ribet. Pakai payung, mana-mana. Kalau payungnya selalu ada di tas kita, payung lipet. Tapi kalau misalnya kita nggak bawa payung, agak lipet ya. Apa ya, Kak Andre? Kalau gue biasanya nih, selalu bawa topi yang bisa dilipet. Atau misalnya kayak koprok ini, atau mungkin topi yang kayak YUNI pakai itu. Masukin selalu di tas, walaupun dipakai atau enggaknya. Nanti bisa digampang untuk digunainnya. Itu, kan payung kan kadang nggak mau ke tas kan? Karena kalau bawa ringbacker, kalian dapat GIO atau upayung kan agak lebar gitu kan. Jadi nggak mau. Ribet juga mau payung. Iya, ribet. Makanya mending kita pakai topi. Nah, untuk Sobatrium, YUNI juga nih. Udah ngerti kan sekarang kan? Fungsinya topi, kegunaannya topi, dan betapa pentingnya pakai topi. Nah, untuk Sobatrium di rumah, boleh tips ini dipakai kalau kalian berkegiatan di luar, aktivitas di luar, mau outdoor, mau city traveling, atau mau sekedar jalan-jalan keluar rumah, boleh pakai topi itu jadi hal yang direkomendasikan. Nah, untuk Sobatrium, kalau mau tips-tips selanjutnya atau tips-tips yang lain, bisa pantangin terus channel ini. Nanti akan ada di video-video selanjutnya. Kita belum tahu kita bahas apa lagi. Buat Sobatrium, ada yang mau dibahas di bawah, di kolom komentar? Boleh, ya, ditanya, di komen aja. Ya, Kak, ke Andre, bahas tentang penggunaan tas dong? Atau sejarah tas, atau topi, sejarahnya awal-mulanya gimana? Atau pakai jaket yang bagus itu jaketnya yang seperti apa? Gitu kan? Jenis-jenis jaket? Jenis-jenis jaket, jaket itu ada banyak loh. Nah, untuk Sobatrium boleh komen di bawah ya. Oke, jangan lupa untuk Sobatrium, like, comment, dan juga subscribe video kita yang nantinya bakal ada video-video menarik lain. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita, ada di bawah sini. Oke, Sobatrium, see you next video. Bye! Dadah!